selamat menikmati tapi yang menariknya juga mereka tidak pula menempelatun Mahathir Muhammad geng-geng daripada pejuang ini jadi apapun sahabat semua sedikit tambahannya semasa dalam sesi live Brother Iswardi ini mungkin seorang Walauun Tehid Lebay datang memberikan komen dan juga membuat fitnah kepada Brother Iswardi kononnya bulan-bulan menerima allow mungkin kata ya allow daripada pati maupun kerajaan sahabat semua ingin saya katakan Brother Iswardi tidak menerima mana-mana bayaran allow seperti mana yang di fitnah itu kerana saya tahu seperti saya juga kami yang hari-hari membuat konten video live seperti Brother Iswardi tidak menerima apa-apa allow daripada pati maupun kerajaan kita lakukan ini kerana kita merasakan ini adalah tanggung jawab kita sahabat-sahabat semua yang melihat fitnah-fitnah yang keterlaluan penunggangan berita-berita palsu jadi ini adalah salah satu kepertanggung jawaban kita untuk memberikan pencerahan dan sebagainya jadi ingat kami dengan rela hati dengan tanpa mengharapkan sebarang bantuan ataupun allow seperti yang allow katakan apa ini allow fitnah terhadap Brother Iswardi semua itu tidak benar sama sekali jadi mari kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan parti mudah yang menempelak menyekolakan abakau ini yang semakin membangangkan diri jadi tanpa membuang masa mari kita tonton video ini cakap ni juga okey lah mungkin fahami tinggi sangat kita bawa muda cakap muda Kelantan Muhyiddin perlu tujuk tauladan yang baik muda Kelantan ketua penerangan muda Kelantan Abdul Rahman Khayaduddin menggesa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Naseh menunjukkan tauladan yang baik dengan tindak menimbulkan sakat tidak baik susulan pembatalan 16 seksi syariah beliau berkata sebagai bekas pemimpin nombor 1 negara pengurusi PRN itu perlu menerapkan nilai politik matang berbanding menyebarkan propaganda jahat kami amat kecewa eh thank you Marian dengan kenyataan ini dibuat beliau menerusi satu hantaran di Facebook 9 Februari berbunyi dengan keputusan ini iaitu keputusan pembatalan ini perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat berkhaluat sumbang maharam minum arak tidak lagi menjadi satu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan sejujurnya kata beliau kata ketua penerangan muda Kelantan ini apa yang berlaku ini sebenarnya tidak ada kena melangsang dengan perkara berikut iaitu rakyat Kelantan kini bebas melakukan maksiat dan runtuhnya institusi kehakiman Islam katanya maka beliau kenyataan Ali Pandiman Pagok itu terus mencerminkan tokoh politik tersebut seolah-olah tidak memahami undang-undang dan perlebaan persekutuan hmm ujarnya muda Kelantan mengingatkan semua dengan terbatalnya 16 peruntukan enakmen tersebut tidak akan memberi ruang dan peluang kepada masyarakat melakukan perbuatan terkutuk eh baik sekurang-kurangnya budak ni muka muda tak tahu umur apa ni kan 20-an 30-an pun faham undang-undang daripada yang tua macam ni hei bak kata Piramli kan tua-tua dia kata apa Piramli kata apa pasal bini dia pasal bini tua dia kan tua-tua tak nak mampus bukan macam tu dia kata apalah perkataan apalah perkataan dia kata kan Piramli kata dalam cerita dia kan madu tiga tu kan betullah tu apa yang muda kata tu betul tak soalan saya takkanlah Muhyiddin Asin tak tahu takkanlah Muhyiddin Asin tak tahu bagi saya itu satu benda yang banggang lah Muhyiddin Asin tak tahu ni kan banggang sangat lah kalau Muhyiddin Asin tak tahu kan kalau Muhyiddin Asin tak tahu bagi saya banggang sangat lah sekejap siapa pergi call saya malam-malam buta ni kan takkanlah Muhyiddin Asin takkan takkanlah takkanlah Muhyiddin Asin tak tahu alright ok Imam KR saya bawa naik sekejap lagi saya bawa naik saya dah invite tolong naik kejap lagi takkanlah Muhyiddin Asin tak tahu kan saya dia bawa naik ni saya bawa naik dapat allowance bulan-bulan eh ok kalau tak betul saya saman tolong naik allowance bulan-bulan ni tak betul saya saman eh tolong cari dia punya profile Imam KR ni siapa 121 follower 331 following tolong cari siapa profile mamat ni teringin juga nak saman orang kan saya dah invite ni kenapa tak berani naik ni tolong naik Imam KR ok so balik kepada cerita ni tadi balik kepada cerita ni tadi so kita kata takkanlah benda tu tak tahu right dia bukan tak tahu tuan-tuan dia saja nak tonggang isu supaya nak bakar lagi rakyat yang bodoh macam mamat tadi tu kan yang bodoh macam mamat tadi tu kan follower kosong baru buat akaun ke bang saman gonun eh bagi nama betul lah kita cerita saman tak saman di mahkamah macam berani kalau setakat nama fake akaun bacul kan fake akaun ni terang ramai tapi tak apa saya seronok layan dia orang sebab tu saya tak pernah block bagi saya saya tak pernah block gang-gang fake akaun ni jadi saya ada masa jadi ni boleh saya layan dia orang ok so kita bawa cerita Najib pula 1MDB alright case 1MDB jolo proxy Najib dalam 1MDB kata Jasmine Lu ok untuk maklumat konteks Jasmine Lu ni antara saksi yang penting dalam case 1MDB kerana beliau merupakan penasihat undang-undang di dalam 1MDB dan beliau menyerah diri kepada kerajaan Malaysia baru-baru ini tindakan Joe Low Tech Joe atau Joe Low dalam 1MDB membuktikan dia dilihat sebagai proxy bekas Perdana Menteri Najib Razak menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu Jasmine Low Low berkata demikian ketika memberi keterangan dalam case rasoh 1MDB berjumlah 2.27 bilion terhadap Najib Low yang dahulunya individu yang dekat dengan Joe Low memberi keterangan berhubung penerbangan ahli pendekaan itu dalam keputusan keuangan Low sentiasa gunakan pengaruhnya sebagai individu yang dekat dengan Perdana Menteri ketika itu Najib kebanyakan tindakan untuk orang kata apa kebanyakan tindakannya untuk membuatkan kami melihatnya sebagai proksi Perdana Menteri kebanyakan perkara utama memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri perlu dipincang dulu dengan Low sebelum dibawa kepada Najib kata Lou saksi pendawaan ke-50 itu menyifatkan gaya pengurusan MUI NDB sebagai pendekatan atas ke bawah top down dengan anggota pengurusan perlu mendapat tanda tangan Najib untuk dokumen berkenaan pelaburan dan keuangan Low perpandangan ia ekoran perkara 117 Memorandum dan Artikel Pertubuhan yang menyatakan persetujuan Najib diperlukan untuk projek penting dan utama ini kerana Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada waktu itu yang mengutuai Menteri Keuangan diperbadankan katanya lagi dia selaku penasihat undang-undang pada masa itu menyediakan special rights redeemable preferences secara bertulis dan dokumen itu akan diserahkan kepada JOLO untuk mendapat tanda tangan Najib bagaimanapun dia mengakui tidak tahu bagaimana JOLO mendapat tanda tangan bekas Perdana Menteri itu Low juga memberitahu yang bekas CEO NDB Syarul Azral Ibrahim Halmi menawarkan untuk menyertai menawarkannya menyertai NDB sebagai Panasat Undang pada Mei 2011 meninggalkan kerjanya UAB Group yang bergaji RM45,000 sebulan dia berkata JOLO yang juga menjadi pengarah UBG berkata dia tidak menghalang jika dia ingin menyertai 1MDB Low bekerja dengan UBG Group sejak 1 Januari 2019 sehingga 2011 maksudnya pengarah UBG Group adalah JOLO mendorong keterangannya dia pernah bekerja di Zain perbacaraan ok baik apa yang berlaku tuan-tuan antara saksi penting Jasmine Lu yang mana dia sebelum ini dikatakan hilang dan melarikan diri telah kembali dan memberi kenyataan kenyataan utamanya adalah dia mengatakan bahawa segala segala dokumen-dokumen penting terutama pelaburan-pelaburan penting itu perlu mendapat kelulusan Najib which is understandable dia sebagai pengurusi 1MDB Perdana Menteri Menteri Keuangan understandable tetapi menurut Jasmine Lu sebarang dokumen yang nak diserahkan kepada Najib akan diserahkan kepada Jolo di sini kita nampak perkaitan di antara Jolo dengan Najib Tun Razak sebab selama ini defense Najib atau apa yang Najib katakan dia tak kenal dua perkara dia tak kenal siapa itu Jolo dan dia mengatakan bahawa Jolo telah menipu dan memanipulasikan dokumen-dokumen tersebut ok itu argument dia sejak daripada SRC sampai kepada terutama dalam 1MDB terutama di dalam 1MDB SRC pun sama dia kata dia tak tahu dokumen tersebut bank account tersebut Jolo ada apa orang kata telah masuk duit dalam ikut Jolo yang mengeluarkan dia tak tahu apa-apa menurut beliau menurut Najib so benda ini antara crucial evidence bahawa sebenarnya dokumen ataupun sebarang transaksi yang melibatkan 1MDB ini sebenarnya diketahui oleh Najib sebenarnya Najib mengetahui transaksi tersebut dalam masa yang sama kita kata pegawai-pegawai penyiasat di dalam kes 1MDB juga dihentikan ditukar malah telah ditukar kepada orang lain malah dihentikan ataupun akhirnya dipindahkan jabatan ini kenyataan daripada saksi seterusnya mahkamah pegawai penyiasat terima arahan henti siasat kes 1MDB pegawai penyiasat penjelidikan dana 1MDB memberitahu mahkamah tinggi hari ini beliau pernah menerima arahan daripada pihak tertentu agar tidak meneruskan siasatan kes bertujuan melindungi Datuk Seri Najib Razak daripada pendakwaan 8 tahun lalu penguasa kanan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Nur Aida Arifin berkata arahan itu diterima setelah penantikan Tan Sri Zulkifli Ahmad sebagai ketua Pesuruh Jaya Jaya SPRM yang baru menggantikan Tan Sri Abu Qasim Muhammad ketika ditanya oleh Timbalan Pendawa Raya Ahmad Akram Garib identiti video yang mengeluarkan arahan tersebut saksi pendakwaan berkata beliau mengingatinya namun ada mencatatnya dalam diari sesatan menurut Aida terdapat laporan polis dibuat oleh pihak tertentunya mendakwa wujud konspirasi melibatkan Abu Qasim bekas peguam negara Tan Sri Abdul Gani Patail dan Gabenor Bank Negara Tan Sri Zaiti untuk menggulingkan Najib dan kerajaan pada ketika itu malamah itu diperolehi ketika mahkamah mendengar rakaman audio perbualan antara bekas padana menteri dan bekas pegawai khasnya Datuk Amhari Effendi Nazaruddin sebanyak sembilan rakaman audio dimainkan di mahkamah pada perbicaraan kes Najib yang menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapat suapan berjumlah 2.28 bilion dalam masa yang sama pertukaran Abu Qasim bagi lindungi Najib daripada siasatan mahkamah tinggi hari ini diberitahu bahawa pertukaran bekas pesuruh jaya SPRM Tan Sri Abu Qasim adalah bagi melindungi Datuk Isteri Najib daripada disiasat dan didakwa berhubung kes 1MDB perkara ini didedahkan oleh Nur Aida Arifin ketika mengesahkan kandungan rakaman audio perbualan antara Najib isterinya Rosmah dan juga bekas pegawai khas Najib Datuk Amhari Effendi Nazaruddin Najib sebagai Perdana Menteri kita ikut telah membuat beberapa tindakan yang memberi kesan kepada sesatan kes ini setelah pertukaran Tan Sri Abu Qasim kepada Tan Sri Zulkifili Ahmad saya terima arahan untuk tidak meneruskan kes siasatan kan tidak meneruskan kes siasatan sama juga dengan apa yang berlaku dalam apa orang kata sewaktu siasatan SRC saya pernah interview bekas pengarah SRC di Biro Operasi H saya BOK dia pengarah BOK dia salah seorang pengarah BOK dan pengarah BOK itu mengatakan dalam siasatan 1MDB beliau beliau pernah menerima ugutan bunuh berupa satu peluru dihantar kepada beliau itu satu amaran ugutan bunuh sewaktu beliau menyesat kes MDB I think sekitar tahun 2015 2014 macam tu oh probably baik dia tapi insya Allah nanti kalau ada masa kita akan apa orang kata kita akan dedahkan dan juga kongsikan perkara ini baik now perkembangan 1MDB ni sangat menarik sebenarnya kenapa sebab kita sudah melihat pengampunan tempoh hari berkenaan dengan kes SRC Najib sebenarnya masih orang tanya kenapa lagi kenapa Nasib Najib masih lagi masuk dalam mahkamah tak faham 1MDB ni kes 1MDB adalah satu kes perbicaraan yang lain yang dibicarakan tempoh hari adalah SRC beliau telah didapati bersalah bukannya 12 tahun sebenarnya itu konkuren beliau didapati bersalah dipenjarakan 72 tahun penjara itu sebenarnya 70 tahun tetapi sebab dia berlaku serentak maka dia jadi 12 tahun sebab dia menarik banyak pelbagai tuduhan tetapi pemenjaraan itu berlaku serentak kalau ikutkan dia bukan 12 tahun 70 tahun kalau dia buat sikit-sikit apa maksudnya lapan habis satu-satu-satu 70 tahun tapi dia buat serentak dan dikurangkan jadi 6 tahun itu kes yang itu kes yang ini ada lagi jadi bila ada yang mengatakan oh jadi bila dah ampun tu tak ada lagi kes tak ada itu ampun pada kes itu so itu kita berasa pelik kenapa dia nak ampunkan nak diampunkan dalam kes dalam kes yang mana ada satu kes lagi tak habis kenapa tak ada sekali kan sebab kes ni akan ambil masa saya percaya tahun ni pun tak habis kes 1MDB ni berkemungkinan dia akan bawa ke tahun hadapan berkemungkinan I might be wrong but berkemungkinan sebab ini adalah saksi yang ke-50 belum prima facie belum lagi nak apa orang kata kalau enter defense belum belum enter defense lagi ni kalau enter defense nanti panjang lagi cerita dia kan stage dia lepas tu submission dan sebagainya mungkin tahun depan kita akan tahu keputusan 1MDB itu 1MDB dia ada lagi kes LHDN dia ada banyak kes tuan-tuan kalau tak silap lebih 60 kes ke kalau tak silap saya lebih sama ada jenayah civil dan sebagainya so bila orang marah 6 tahun dikurangkan yang pertama itu kita didedahkan oleh peguam Muhammad Syafi Abdullah mengatakan pengampunan diraja lembaga pengampunan recommend supaya tak bagi pengampunan atas ehsan yang dipertuan agung bagi pengampunan itu budi bicara beliau budi bicara baginda dan atas ehsan tak apalah okeylah tu tetapi akhirnya tuan-tuan kita sedar bahawa ada lagi kes-kes lain yang sedang yang sedang berlangsung itu saya kata bila orang kata reformasi di mana reformasi daripada reformasi reformasi tetap ada reformasi tetap ada tak pernah pun kita campur tangan dalam reformasi tersebut terbaik sahabat-sahabat semua itu dia pencerahan daripada Brother Iswadi yang pertama tadi ya berkaitan dengan abakal yang dikatakan telah menyebarkan berita palsu menghasut dan juga menipu sahabat-sahabat semua akhirnya mudah pula bangkit menempelak dan membalun menyekulakan abakal ini ya jadi macam-macam sudah berlaku sahabat-sahabat apa penangan anda anda boleh berikan di dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan apapun keangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belahnya tepuk dadah tanya selera sekian sekian saya daripada orang yang dapat channel sekarang kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih